Polisi bekuk tiga dari empat pelaku pembunuhan pegawai MRT yang jasadnya dibuang di aliran kanal banjir timur Cakung, Jakarta Timur. Pembunuhan dilatari utang piutang senilai 3 miliar rupiah. Polisi meringkus pelaku pembunuhan pegawai MRT saat dalam perjalanan dari upaya pelariannya keluar kota. Tiga dari empat pelaku ditangkap di sejumlah lokasi, satu di antaranya berada di hotel di kota Cilegon. Hasil pemeriksaan, R berperan sebagai perencana, sementara IS sebagai eksekutor dan JS berperan sebagai penada. Pembunuhan ini bermotif masalah utang 3 miliar rupiah dari pelaku R. Dalam aksinya, para pelaku berpura-pura membeli mobil korban saat bertemu korban di Aniaya dan jasadnya dibuang ke aliran BKT. Pihak MRT telah berkoordinasi dengan kepolisian dan memastikan korban adalah pegawainya. Keluarga kami konfirmasi benar merupakan karyawan PT MRT Jakarta berseroda atas nama Diza Dwi Yarto dengan jabatan terakhir seksion head railway, building matters department. Hingga saat ini pedugas masih memburu satu pelaku lain yang kabur. Dari Jakarta, tim kontributor INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!